Rahasia petiwasiat jilid 19. Sampai sekian lama orang berkedok itu menatap mereka, lalu berucap dengan suara berat, silahkan duduk nah, beginilah baru mirip gaya seorang pemimpin besar kaum Lok Ling, kata Yit Hiong dengan tertawa sambil menyurut mundur dan duduk di kursi barisan kanan. Bun Hiong juga mundur dan duduk di kursi barisan kiri, keduanya bersikap wajar dan tenang, sedikit pun tidak terpengaruh oleh perbawa lawan. Pelahan orang berkedok itu bicara pula, ada keperluan apa kalian datang kemari menemui ku? Kalau tidak keberatan, numpang tanya dulu siapa nama dan si Chong Tochu yang terhormat tanya Yit Hiong dengan kurang senang orang itu menjawab, apakah maksud kedatangan kalian hanya ingin tahu siapa diriku ini oh? Tidak, jawab Yit Hiong dengan tertawa soalnya ada semacam barang hendak kami persembahkan kepada Chong Tochu, namun kita baru pertama kali ini bertemu, sepantasnya mesti saling memperkenalkan nama masing-masing, inilah sopan santun pergaulan tapi aku tidak suka bicara tentang sopan santun segala. Kata orang itu ada barang apa yang hendak kau berikan padaku, boleh keluarkan saja, Yit Hiong lantas menanggalkan bungkusan yang dibawanya sambil bertanya. Apakah ada seorang anak buah Chong Tochu yang bernama Si Hiong ada? Jawab orang berkedok itu Yit Hiong membuka bungkusan dan mengeluarkan kotak palsu, katanya. Di suatu tempat ia diserang dan terluka parah oleh dua kawan bulim yang tidak diketahui asal-usulnya, sebelum menghembuskan napas terakhir ia iminta ku bawa kotak ini untuk diserahkan padamu oh, orang berkedok itu bersuara tak acuh demi memenuhi pesannya akibatnya banyak pahit getir yang ku alami, oh, kembali orang itu bersuara singkat. Yit Hiong merabak kotak palsu itu, katanya pula dengan tersenyum, apakah kau tahu benda mestika apa isi peti ini tahu? Jawab orang berkedok, oh, dapatkah kami diberitahu pintar Yit Hiong boleh? Jawab orang itu peti ini berisi sehelai peta pusaka harta karun, asal peti ini dapat dibuka dan mendapatkan peta, tentu akan dapat menemukan harta karun tinggalan yang Jiao Ong Oh Kiam Blem sesuai petunjuk dalam peta. Nilai harta karun itu berjumlah beberapa juta tahil perak apa betul Yit Hiong menegas dengan tertawa. Tentu saja betul, aku tidak menghendakinya, sudah kuputuskan akan kuberikannya untukmu, kata orang itu hahaha, sebab apa tanya Yit Hiong dengan terbahak sebab peti yang kau pegang itu palsu, tiada berisi apapun dalam peti, kata orang berkedok mau tak mau Yit Hiong melengah tanyanya. Dan mana kau tahu peti ini palsu sebab peti yang asli sudah ku dapatkan ujar orang itu dengan tertawa O-O, di mana tanya Yit Hiong. Orang berkedok membalik ke sana dan mengeluarkan sebuah peti besar dari bawah meja, peti besar itu dibuka dan dikeluarkan sebuah kotak hitam dan dilemparkan kepada Yit Hiong, katanya dengan tertawa, Coba kau lihat, petiku inilah yang tulen. Setelah menerima kotak hitam itu dan diperiksa, Yit Hiong tambah terkesiap, serunya, hahaneh dari mana kau dapatkan kotak pusaka ini ku dapatkan dan tangan tuwi bengpoan keantoh pusik, tutur orang berkedok itu dengan tertawa seketika Yit Hiong melonjak kaget, serunya. Apa katamu? Jadi engkau sudah mendatangi macik san orang berkedok itu mengangguk pelahan jawabnya, betul, baru kemarinku pulang kemari. Tentu kalian mengalaini sesuatu dalam perjalanan sehingga terlambat dan baru sekarang sampai di sini berdesak jantung Yit Hiong, tanyanya pula dengan terkesiap, Masa toh pusik mau memberikan kotak pusaka ini kepadamu orang itu tertawa, silahkan duduk dulu, biar ku ceritakan duduknya perkara sedapatnya Yit Hiong menahan perasaannya yang bergolak, Ia duduk lagi dan bertanya, apakah engkau telah membunuh toh pusik orang berkedok itu sengaja mengelak tanpa menjawab, dengan senyum EJ, Ia berkata, urusan ini harus ku ceritakan mulai dan awal. Apakah kau tahu apa maksud tujuan toh pusik menyuruhmu menangkap Oh Beng Ainona Oh hendak digunakannya sebagai umpan untuk memancing dan menangkap seorang, tuturit Hiong. Betul, kata orang itu. Tapi apakah kau tahu siapa yang hendak dipancingnya wah, hal itu aku tidak tahu, jawab It Hiong sambil menggeleng biar ku beritahukan padamu, ucap si orang berkedok. Orang yang hendak dipancingnya adalah kakak Nona Oh Sendin, yaitu Eng Jiao Ong Oh Kiam Blem It Hiong melenggong tanyanya, Hah, masa begitu? Bukankah Eng Jiao Ong Oh Kiam Blem sudah mati tidak, meski dia memperalap sesosok mayat untuk memalsukan dia sendiri, namun tetap tidak dapat mengelak dobi metel, toh pusik, tutur si orang berkedok. Sebab apa Oh Kiam Iem sengaja pura-pura mati tanya It Hiong tidak mengerti? Sebab banyak orang mengincar harta bendanya, kata orang itu. Terutama ketujuh saudara angkatnya, yaitu Lok Lin Jip Soat. Setiap saat mereka senantiasa mengincarnya dan berdaya akan mencelakai nyawanya serta merampas harta kekayaannya, sebab itulah Oh Kiam Blem menggunakan akal, ia memperalap sesosok mayat untuk menyamar sebagai jenazahnya agar Lok Lin Jip Soat mengira Oh Kiam Blem benar sudah mati terbunuh musuh, lalu ia membuat lagi sebuah kotak pusaka serta menyiarkan berita bohong bahwa di dalam kotak pusaka berisi sebuah peta harta karunnya, tujuannya supaya Lok Lin Jip Soat berusaha merampas kotak itu hingga saling membunuh, dengan begitu akan tercapai maksud tujuannya menumpas Lok Lin Jip Soat. Sekarang tujuannya sudah tercapai Lok Lin Jip Soat memauk sudah mati seluruhnya. Tidak, tidak betul, Tukasit Hiong. Di antara Lok Lin Jip Soat masih ada seorang yang belum mati, yaitu Ang Siu Soh Ban Sam Hian. Tidak, tidak betul, Ban Sam Hian juga sudah mati, kita orang itu dengan tertawa ah, dan kera bicaramu ini, pahamlah aku sekarang, serubun Hiong mendadak. Jelas Hengka sendiri inilah Heng Jiao Ong Oh Tiam Iam, betul tidak orang itu menanggalkan kedoknya sehingga terlihat wajah aslinya yang kering, metu besar, alis tebal, ia menyeringai dan berkata, betul, aku inilah Oh Kiam Blem Ithiong membuang kotak palsu tadi, ia melolos pedang sambil melonjak bangun, teriaknya, jika demikian, jadi toh Pusit sudah kau bunuh bukan Eng Jiao Ong Oh Kiam Blem duduk tenang tanpa bergerak, mendadak ia tertawa keras, katanya, ha hu ha, janganlah tegang, anak muda, ingin ku tanya dulu padamu, bukankah sejauh ini toh Pusit tidak mau memberitahukan padamu siapa gerangan yang ingin ditangkapnya, bukan memangnya kenapa kalau betul? jawab Ithiong dengan mendelik gusar. itu menandakan dia mempunyai pikiran busuk, kata Oh Kiam Blem dengan tertawa ia ingin memperalat adik perempuanku untuk memaksa aku masuk perangkapnya dan mengincar seluruh harta kekayaanku omong kosong teriak Ithiong bengis. sama sekali bukan omong kosong, ujareng Jiao Ong Oh Kiam Blem dengan tertawa. tempoh hari waktu ku pergi ke macik San jelas-jelas dia sudah bilang padaku bahwa selama hidupnya dia mengabdi untuk kepentingan umum, sampai tua tetap tidak mendapat sesuatu keuntungan apapun, maka sekarang dia ingin meraih sejumlah harta untuk kelangsungan hari tua, ucapan itu juga didengar oleh adik perempuanku, kalau tidak percaya boleh kau tanya padanya tidak aku tidak percaya seru Ithiong sambil mengentak kaki dia dia pasti bukan orang macam begitu jika dia ingin menangkapmu, hal itu juga de ini kepentingan umum haha, percaya atau tidak terserah padamu, seru Oh Kiam Lam dengan tergelak. Cuma aku ikut penasaran bagi kalian berdua, kalian terkenal sebagai pendekar naga dan harimau, tokoh muda dunia persilatan yang menonjol, tapi kalian mau diperalat olehnya tanpa sadar, sungguh lucu dan menggelikan mana Ithiong mau percaya toh posit adik, adalah manusia yang kemaruk harta benda, segera ia tuding orang dan mendam perat, lekas katakan apakah dia sudah kau bunuh Heng Jiao Ong Oh Kiam Lam menyeringai, ucapnya. Ia berusaha memperalat adik perempuanku untuk menangkap diriku, padahal sebelumnya setiap tindak tanduknya sudah ku ketahui dengan jelas. Memang betul, dia sudah ku bunuh kejut dan gusar Ithiong tidak kepalang, serem tak ia melolos pedang dan berteriak bengis, ayo maju kemari, biar ku tempur bangsat tua macam dirimu ini he he buat apa ujaroh Kiam Lam dengan tertawa, sikapnya tetap sabar. Kabarnya hubunganmu dengan adik. Perempuanku cukup intim, malahan aku juga sangat berharap akan mempunyai ipar semacam dirimu, di lamana. Tutup mulut bentak Ithiong hubunganku dengan adik perempuanmu hanya sampai di sini saja. Sekarang harus ku penggal kepalamu untuk membalas sakit hati toh lociampu he he apa betul begini kehendakmu jengek Oh Kiam Lam dengan menarik muka. Sekalipun bukan untuk toh lociampu juga akan ku binaskan bangsa tua yang licik dan licin serupa dirimu ini, teriak Ithiong tegas Eng Jiao Ong Oh Kiam Lam berdiri dan berkata baik, dengan senang hati akan ku penuhi kehendakmu, anak muda. Mari kita keluar saja, segera lima orang sama keluar ruangan pendopor dan menuju ke lapangan. Segenap anak buah sarang bandit itu sudah menerima kabar tentang datangnya kedua pendekar naga dan harimau dan sejauh ini sama memperhatikan perkembangan keadaan, kini melihat pemimpin besar mereka menuju ke lapangan bersama kedua tamu muda itu, segera para anak buah tahu bakal ada tontonan menarik, seketika suasana menjadi riuh ramai dan bergerungun maju. Satu di antara penonton itu ternyata dikenal Pang Bun Hiong, orang ini seorang perempuan, dia bukan lain daripada coakat di Jeng Lo Kiau Kiau, si wanita cantik terbisa. Perempuan ini sebenarnya terkurung di ruang bawah tanah di Macik San oleh Toh Po Sik, tapi sekarang sudah muncul di sarang bandit ini. Maka dapat dimengerti apa yang dikatakan Oh Kiam Lem bukan bualan belaka. Toh Po Sik memang benar telah terbunuh olehnya. Melihat coakat di Jeng Lo Kiau Kiau muncul di situ, segera Pang Bun Hiong memberi salam dan menegur dengan tertawa, aha, selamat berjumpa pula nona Lo Kiau Kiau hanya mendelik sekejap saja padanya tanpa menjawab. Eng Jio Ong Oh Kiam Lem memandang mereka berdua, katanya kemudian dengan rasa curiga, mengapa kau kenal istriku ini anak muda? Bun Hiong menjawab dengan tertawa, bukan cuma kenal saja malahan, Kiau Kiau tampak gugup dan mementak Pang Bun Hiong, hendaknya kau tahu batas kalau omong, meski kita memang sudah lama kenal, tapi perkenalan kita berlangsung secara bersih Kiau Kiau, selah Oh Kiam Lem dengan kurang senang, dia yang ku tanya dan bukan tanya dirimu lalu ia berpaling dan tanya Bun Hiong, anak muda, kau bilang tidak hanya kenal saja, malahan apa malahan timbul semacam, semacam perasaanku, kata Bun Hiong dengan tertawa. Sinar mata Oh Kiam Lem tampak mencorong tajam, tanya dengan suara berat, perasaan apa begini, aku ini ada semacam ciri yaitu bila mana melihat perempuan cantik lantasku kejar terus-menerus, tutur Bun Hiong. Beberapa tahun yang lalu secara kebetulan ku lihat dia, aku terkejut akan kecantikannya, maka segera ku atur siasat dan mulai melancarkan serangan padanya. Namun dia bilang, aku terlampau muda dan tidak sudi menerima cintaku. Tentu saja aku sangat kecewa karena bertepuk sebelah tangan, aku sakit rindu dendam dan hampir saja jiwa melayang, keterangan ini membuat Oh Kiam Lem tersenyum kembali, katanya, Hektometer, dengan muka tebesai serupa dirimu juga ingin menikat perempuan cantik, huh, jangan ingin pia, ya, memang kata Bun Hiong dengan tertawa. Hatilun Tio Tio merasa lega karena Bun Hiong tidak bercerita kejadian yang sesungguhnya. Lalu Eng Jiao Ong Oh Kiam Lem berpaling dan berkata kepada Liong Het Hiong, kau tahu anak muda, toh posit saja bukan tandinganku, apalagi dirimu. Jika kamu tetap ingin menantangku maka bagimu cuma ada satu jalan, yaitu kematian. Biarlah sekarang ku suruh seorang anak buahku coba-coba beberapa jurus denganmu segera ia menoleh dan berkata kepada si gemuk yang aneh itu, Ong Siwi, boleh coba kau layani dia, si gemuk aneh itu mengiakan, segera ia melolos senjata andalannya, yaitu Toya Tiga Ruas, ia melangkah maju, katanya sambil terkekeh, He he, anak muda, biar ku antar kamu pulang ke nenekmu. Nah, boleh serang lebih dulu Rit Hiong acungkan pedangnya, ucapnya dengan mendongkol, mengingat kamu dapat dipilih jadi jago pengawalnya. Tentu kepandayanmu tidak rendah si gemuk putar Toyanya sehingga menerbitkan suara gemuruh, katanya sambil menyeringai, he he asalkan cukup untuk membereskan anak muda seperti dirimu ini kan bolahlah. Baik, akan ku beri tiga kali serangan padamu kata Rit Hiong. Huh, masa kau mampu ejek si gemuk tentu saja mampu, coba saja, jawab Rit Hiong. Panas juga hati si gemuk, ia terkekeh dan membentak. Baik, ingin ku lihat apakah kau mampu menahan sampai tiga kali seranganku begitu melangkah maju langsung Toya Ruas pertama menghantam batok kepala Rit Hiong. Cepat, Rit Hiong mengegos ke samping sehingga serangan lawan terelak. Namun Toya Tiga Ruas itu memang senjata serba banyak variasinya baru saja Rit Hiong menghindarkan jurus pertama tau-tau serangan kedua si gemuk sudah menyabet pinggangnya, betapa cepat perubahan serangannya sungguh sukar dibandingi senjata umumnya. Selain cepat dan aneh jurus serangan si gemuk, tenaganya juga sangat kuat. Baru saja Rit Hiong menyurut mundur, kembali ia dipaksa harus menghindar lagi ke samping. Roboh bentak si gemuk, berbareng jurus ketiga menyabot pinggang lagi. Justru jurus serangan inilah merupakan serangan mautan delannya, dipandang sepintas babatan Toya Tiga Ruas itu menyambar pinggang Rit Hiong, tapi pada detik hampir mengenai sasarannya itulah, sekonyong-konyong pada ruas Toya kedua tiba-tiba berbunyi kret, tau-tau menjeplak keluar sepotong belati terus memkam dada Rit Hiong. Rit Hiong tidak menyurut mundur, juga tidak melompat ke atas, tapi mendadak ia berputar cepat serupa gasingan, sekaligus ia berputar ke sisi kanan lawan, pedang berputar dan langsung balas menusuk. Aduh si gemuk menjerit dengan mata melotot, tertampak wajahnya yang meringis menahan derita, tubuh sempoyongan akan roboh. Rupanya ia terkena tusukan maut It Hiong. Pedang masuk melalui pinggang kanan dan tembus pinggang kiri. Air mukanya yang meringis penuh derita itu dengan cepat membeku, setiap orang dapat melihat napasnya sudah putus, namun dia tidak keroboh, eh, kebab pedang yang menembus pinggangnya itu masih terpegang di tangan It Hiong. Dengan sikap gagah perkasa It Hiong berdiri diam sejenak, habis itu baru pedang ditariknya berbareng sebelah kakinya mendepak, belang tubuh si gemuk terpental lebih setombak jauhnya. Air muka yang jauh ong wah kiam lem berubah merah padam, ia tetap It Hiong sampai sekian lama, lalu mendengus, heto meter tidak nyana kamu memang mempunyai sejurus dua, bagus, bagus sekali. Sembari bicara sambil menanggalkan jubahnya, nyata ia siap maju sendiri cong tocu, seru seorang mendadak, biar ku coba diadulu kiranya si kurus aneh yang ini tak izin untuk menantau kliong It Hiong. Oh kiam lem berpaling, ia mengangguk peolahan dengan tersenyum katanya. Boleh juga, cuma jangan meremehkan lawan serupa Ong Siwi, si kurus aneh mengiakan, segera ia lolos senjatanya, yaitu cambuk kulit, sekali lompat ia maju ke depan Liyong Net Hiong babak ini serahkan padaku saja, Liyong Net Hiong, seru Bun Hiong berbareng ia pun melompat menghadapi si kurus. Eh ya, keparat teriak si kurus dengan gusar aku ingin menuntut balas bagi kawanku titik. Bun Hiong tertawa, katanya, hari ini hanya ada permusuhan dinas dan tidak ada dendam pribadi, terlalu sempit jiwamu bila kau bicara tentang menuntut balas. Lebih baik kita berduapun coba main-main beberapa jurus, apakah kau cari mampu si kurus berjingkrak murka, sekali cambuk kulit berputar, tar, langsung terus menyabet ke pinggang Pang Bun Hiong. Cepat Bun Hiong melompat ke atas, ia tidak balas menyerang dengan pedang, katanya dengan tertawa aku pun memberi tiga jurus serangan padamu, nah, satu kali, tambah kalap si kurus karena ejekan Bun Hiong itu kembali cambuk berputar dan berbunyi nyaring, ujung cambuk terus membabat kedua kaki Bun Hiong serupa ular hidup. Namun kaki Bun Hiong keburu ditarik ke atas sehingga sabetan lawan terhindar pula, serunya dengan terbahak, haha, ini jurus kedua titik tar, secepat kilat cambuk si kurus menyambar pula, sekali ini cambuk dapat membelit tubuh Bun Hiong dan menyeratnya ke bawah. Melihat kejadian tak terduga ini L.T. Hiong terkejut, teriaknya cepat, hei, awas terlampau cepat kejadian itu untuk diceritakan, tahu-tahu tubuh Pang Bun Hiong sudah terseret jatuh di tanah, siapa tahu anak muda itu lantas membentak, begitu tubuh jatuh di tanah mendadak ia menggelinding ke dekat kaki si kurus, menyusul melihat sinar pedang berkelebat, lalu terdengar suara jeritan, kontan si kurus roboh terjungkal. Kiranya kedua kakinya tertabas buntung sebatas dengkul oleh pedang Pang Bun Hiong, darah segar pun munkrat serupa air manjur. Semua orang sama melongo kaget sebab mereka tidak sempat melihat Bun Hiong melolos pedang, yang terlihat. Cuma berkelebatnya cahaya perak dan tahu-tahu kedua kaki si kurus sudah buntung, sungguh tabasan pedang secepat kilat. Bun Hiong membuang cambuk kulit yang membelit tubuhnya itu dan melompat bangun, ia kebut debu yang mengotorit tubuhnya, katanya dengan tertawa, tidak cukup tegang, tidak cukup terangsang. Muka yang jauh ong wah kiam lem tambah merengut, sorot matanya seakan-akan menyemburkan api, ia memberi tanda kepada anak buahnya agar membawa pergi si kurus yang terluka parah dan si gemuk yang sudah menjadi mayat. Baik, jika kalian mencari rangsangan kukira kalian takkan kecewa, katanya kemudian sekata de ini sekata di mana capek tujiu, delapan belasah li golok. Serentak terdengar suara orang di sana sini, seketika delapan belas orang lelaki tegap tampil ke muka. Kedelapan belas lelaki kekar ini semuanya berdada lebar dan telanjang perut, otot daging kelihatan padat kuat, masing-masing membawa golok tebal sikapnya garang sekali jelas. Mereka adalah jago golok yang telah mengalaini latihan keras. Eng Jiao Ong Oh Kiam Blem tampak menyerengai, ucapnya dengan geram, apakah kalian tidak berani menempur ke delapan belas jago golok ini? It Hiong mengangkat pedangnya dan menjawab dengan tertawa, jika mereka sudah kau tampilkan, kenapa mensungkan lagi? Segera O Kiam Blem memberi tanda sambil membentak, maju sejak tampil ke delapan belas orang itu sudah mengepung Bun Hiong di tengah, begitu menerima aba-aba, serentak mereka. Melangkah maju dengan teratur sehingga It Hiong berdua terkurung semakin rapat. It Hiong merapatkan punggung dengan Bun Hiong dengan sikap sewajarnya. Ia berkata, Pang Bun Hiong, apakah sekarang kamu menyesal? Haha, menyesal apa? Jawab Bun Hiong dengan tertawa menyesal karena kamu ikut kemari bersamaku, kata It Hiong. Kentu tomel Bun Hiong tempat yang dapat kau datangi. Tentu aku pun berani datang, tapi kedatanganmu sekali ini mungkin cuma akan mati tanpa hidup lagi, kata It Hiong. Hari ini mati, 20 tahun kemudian kan sudah tumbuh kembali, takut apa? Jawab Bun Hiong dengan tertawa. Keduanya bicara dengan santai, ke-18 ahli golok yang terus mendesak maju itu seakan-akan tidak terpandang oleh mereka. Sebaliknya ke-18 ahli golok itu kelihatan sangat prihatin dengan sikap serupa sedang menghadapi musuh besar, sungguh sangat kontras bila dibandingkan sikap It Hiong berdua yang acuh-ta'acuh itu menyusul jarak kedua pihak yang semakin dekat. Suasana pertempuran sudah hampir membuat sesak napas orang, namun It Hiong dan Bun Hiong masih terus bicara senaknya seperti tidak terjadi apa-apa. Ciaat terdengar teriakan ramai, dua ahli golok bagian tengah mendahului melancarkan serangan, golok tebal segera membacok. Bun Hiong dan It Hiong tertawa panjang, serentak mereka berkelit, tanpa berjanji tapi bergerak serupa keduanya sama menggeser ke samping. Akan tetapi dengan cepat luar biasa mereka memperlambat langkah dan kembali berdiri tegak dengan santai. Sebaliknya kedua ahli golok yang membacok tadi serupa kena ilmu sihir, wajah keduanya menampilkan rasa kejut dan bingung tak terkatakan, biji meti mereka melotot serupa hendak melompat keluar, sampai sekian lama baru terdengar suara belak-beluk, berturut-turut keduanya roboh terkapar, darah segar pun menyembur keluar dari perut mereka. Sisa ke enam belas jago itu sama terkesiap, tanpa terasa sama menyurut mundur satu langkah, nyata mereka sama gentar terhadap ilmu pedanget Hiong dan Bun Hiong yang iwar biasa itu. Jangan takut, maju bersama bentak Oh Kiam Blem dengan bengis. Segera terdengar suara bentakan dan teriakan dari sana sini ke enam belas ahli golok terus menyerbu maju dengan ganas. Maka terjadilah pertarungan sengit, sinar golok dan cahaya pedang berkelebat kian kemari. Di tengah gerak kelebat bayangan manusia terdengar pula gemas suara jeritan dua kali, kembali dua ahli golok itu terkena pedang, seorang kontan roboh binasa, seorang lagi terguling keluar kalangan pertempuran dan melolong kesakitan sambil memegangi perut. Namun sebenarnya tidak keringan Kerit Hiong dan Bun Hiong menghadapi kawanan jago golok itu, keadaannya sama bertempur mati-matian dan mengeluarkan segenap kemahiran masing-masing, dengan begitu barulah sekadar di atas angin. Matelumlah, apapun juga sukar melawan kerubutan gerombolan kera. Jika setiap orang harus melayani tujuh golok dengan sebatang pedang, betapapun memang tidak sederhana. Setelah bertarung sengit sebentar lagi, sedikit meleng, tahu-tahu paha kanan Bun Hiong terkena golok, lah menjerit kesakitan, pedang menangkis sekuatnya tiga golok yang membacok tiba, menyusul tubuh berputar cepat, telapak tangan kiri meraih dan dapat mencengkeram punggung golok seorang lawan terus didorong sekuatnya. Aduh terdengar jeritan orang itu rupanya karena didorong sekuatnya oleh Bun Hiong, dengkul sendiri terbacok golok sehingga jatuh terkulai. Tanpa ayah Bun Hiong berputar lagi, pedang bekerja cepat, kembali seorang lawan kena tertutup lehernya di sebelah lain. It Hiong juga harus menghadapi tujuh orang lawan, ia masih sempat tanya Bun Hiong, Hai, kawan apakah kamu dapat tanda jasa ya? Cuma terluka ringan, tidak apa, jawab Bun Hiong. Mendadak It Hiong berguling di tanah, pedang berputar, sekaligus betis dua lawan tertusuk olehnya. Meski kaki lawan tidak sampai terkutung tapi sudah membuat mereka terluka dan berdarah dan cepat melompat pergi. Ha hebat benar, kawan seru Bun Hiong dengan tertawa segera It Hiong melompat bangun, tangan kiri memampok golok yang menyabet dari samping, pedang terus menusuk ke belakang sambil tertawa. Haha, ku kira engkau terlebih hebat daripadaku. Aduh terdengar jago golok yang menyerang dan belakang itu menjerit sebab perutnya tertusuk oleh pedang It Hiong dan kontan roboh terkapar. Sekarang di antara ke delapan belas jago golok itu tersisa sembilan orang saja. Sampai di sini Eng Jiao Ong Oh Kiam Blem menyadari ke delapan belas jago golok itu jelas takkan menang, segera ia membentak, mundur semuanya ke sembilan jago golok itu seperti menerima pengampunan tanpa perintah lagi cepat mereka melompat mundur. It Hiong dan Bun Hiong juga tidak melancarkan serangan lagi, mereka sama berdiri tegak dengan pedang terhunus wajah mereka tampak tersenyum cerah. Sebaliknya wajah Eng Jiao Ong Oh Kiam Blem justru beringas murka, ke sepuluh jari tangannya terpentang dan mengeluarkan suara peletak-peletuk, ucapnya sambil menyeringai, pendekar naga dan harimau ternyata benar tidak bernama kosong, agaknya aku telah salah menilai kalian, It Hiong membungkuk tubuh sebagai rendah hati katanya terima kasih atas pujianmu, sungguh sangat beruntung dan bahagia sekali Ong Oh Kiam Blem melangkah ke tengah kalangan dengan semangat tempur yang menyala-nyala ia menjengek, baik, bila mana dalam sepuluh jurus tak dapat ku bereskan kalian, biar ku potong kepala dan ku serahkan kepada kalian sekali bicara harus pegang janji, ucap It Hiong dengan tertawa. Lalu ia berpaling dan memberi tanda kepada Bun Hiong, minggir dulu, biar ku belajar kenal dengan gembong Liu Kling yang termasyur ini namun Bun Hiong tetap berdiri di tempatnya katanya dengan tertawa, Hi, telingamu kan cukup sehat bukan O-O, ada apa tanya It Hiong bingung. Kan jelas dia menyatakan akan membereskan kalian dan tidak bilang cuma dirimu seorang saja ucap Bun Hiong. Tapi kakimu terluka orang yang terlukakan layak bila mundur dan istirahat dulu, ujar It Hiong Bun Hiong tertawa, jawabnya sambil menuding luka pada kaki sendiri, coba kau lihat, kakiku cuma terluka lecet oleh hujung golok, hanya luka ringan begini, biarpun anak kecil juga tahan It Hiong menghela nafas ucapnya dengan gegetun. Kamu ini memang orang aneh, mengapa sengaja hendak mengantar nyawa bersamaku jika kamu saja tidak takut antar nyawa, masa aku mesti takut, jawab Bun Hiong. It Hiong tidak bicara apa-apa lagi, ia berpaling dan memberi salam kepada Oh Kiam Lam, katanya dengan tertawa. Sadah lama ku dengar Reng Jiao Kang Oh Chong Tochu Mahaliyai, beruntung hari ini diberi kesempatan untuk belajar kenal, sungguh sangat bahagia dan mengembirakan jika kalian sudah siap silahkan serang saja jengek Oh Kiam Lam. It Hiong tahu lawan yang dihadapinya sekarang adalah tokoh golongan hitam yang sangat menakutkan, sebab itulah meski tampaknya dia bersikap santai, tapi di dalam hati sebenarnya sangat tegang, ia berpaling dan tanya Bun Hiong dengan tertawa. Apakah Hengka sudah siap kawannya, siap Bun Hiong mengangguk, jika begitu, ayolah maju begitu kata terakhir itu terucap, serentak pedang bergerak, dengan lurus hek hao uttausim. Atau hari mau kumbang mencuri hati, langsung ia tusuk hulu hati yang Jiao Ong Oh Kiam Lam. Pang Bun Hiong tidak tinggal diam, berbareng pedang juga menyabat ke bagian kaki Oh Kiam Lam dengan jurus cuite IAUGWE atau meraih bulan di bawah air. Kedua orang membagi serangan bagian atas dan bawah dengan kerjasama yang sangat rapi. Oh Kiam Lam bersuit panjang, serentak ia meloncat ke atas, kaki kanan terus mendepak dada Pang Bun Hiong, tangan kiri menghantam batok kepala Leong Nithiong, gerakannya indah, serangannya jitu dan berbahaya. It Hiong dan Bun Hiong kenal kelihayan lawan, cepat mereka menarik senjata dan menghindar. Oh Kiam Lam memang tidak malu sebagai tokoh hoklim nomor satu, begitu serangan sudah mendahului segera ia berputar lagi, serupa angin puyuh cepatnya mendadak ia menubruk ke arah It Hiong, kelima jari terpentang terus mencengkeram muka anak muda itu inilah Heng Jiao Kang atau Takare Ang Sakti Yang Maha Lihai, kelima jari sekeras baja, entah sudah berapa banyak tokoh dunia persilatan yang dicederai oleh tenaga Cakare Lang Sakti Yang Lihai ini. Dengan sendirinya Leong Nithiong kenal akan kelihayan ku Fulauan, cepat ia mendak ke bawah, dengan gayapan Leong Jihou atau naga melingkar menanduk harimau, pedang berputar terus balas menusuk ke atas. Plak, kelima jari Oh Kiam Lem yang mencengkeram itu mendadak menggenggam batang pedang I Hiong dengan erat serupa tangan memegang Toya saja, sedikit pun tidak takut akan ketajaman pedang. Keruan It Hiong terkejut, sekuatnya ia mendorong, lalu ditarik ke bawah, tapi dirasakan pedang sendiri seakan-akan lengket dengan tangan lawan, satu sentip pun tidak dapat ditolak, satu inci pun sukar ditarik. Bun Hiong tidak tinggal diam, mendadak ia membentak keras, pedang terus menusuk pinggang kiri musuh, tujuannya memaksa Oh Kiam Lem melepaskan pedang Leong Nithiong. Oh Kiam Lem menyeringai, dengari cekatan telapak tangan kiri terus meraih ke bawah, kembali terdengar plak, tahu-tahu pedang Bun Hiong juga tercengkeram olehnya. Dengan kesepuluh jari telanjang Oh Kiam Lem dapat menangkap mata pedang yang tajam dan sama sekali tidak khawatir jari dan telapak tangan akan tersayat oleh mata pedang kedua lawan. Tentu saja Bun Hiong rada cemas, cepat ia angkat kaki kanan terus mendepak pinggang musuh. Belang, dengan tepat pinggang terdepak. Betapa hebat tendangan Bun Hiong itu, biasanya biarpun pohon juga akan terguncang bila tidak tumbang, tapi sekarang Oh Kiam Lem ternyata berdiri tegak tanpa cedera apapun, malahan kedua kaki sama sekali tidak bergeser selangkah pun. Mendadak Oh Kiam Lem tertawa panjang, tenaga dalam dikerahkan serentak pada kedua tangan sambil mementak patah terdengar suara peletak dua kali, kedua pedang Leong Itiong dan Pang Bun Hiong seketika patah menjadi dua. Merinding kedua anak muda itu melihat kesaktian lawan, cepat mereka melompat mundur dan menatap lawan dengan terkesiap. Hektometer, kalian mau lari EJ Oh Kiam Lem sambil menyeringai. Sekali bergerak, dengan cepat luar biasa ia memburu maju, kelima jarinya lantas mencengkeram, kerat, tanpa ampun bahu kiri Leong Itiong tercengkeram. Seketika Itiong merasa sepotong daging bahu seperti terbeset, saking kesakitan ia menjerit dan langsung roboh terjungkal. Melihat kawannya roboh, kuatir lawan turun tangan keji lebih lanjut, tanpa pikir keselamatan sendiri Bun Hiong menerjang maju, dengan pedang kutung yang masih dipegangnya ia menabas kuduk musuh. Namun Oh Kiam Lem sempat putar telapak tangan ke belakang dan menabas pergelangan tangan Bun Hiong yang memegang pedang sehingga pedang kutung tergetar ke samping, menyusul tangan yang lain terus mencengkeram pula ke depan, katanya dengan tertawa, kau pun roboh saja, kontan Bun Hiong menjerit sambil memegang perut dan berjongkok, keringat tampak mengucur dari dahinya. Hektometer, Oh Kiam Lem mendengus, ia memberi tanda kepada anak buahnya yang berkeliling di luar kalangan, katanya, ringkus mereka dan gantung terdengar suara ramai mengiakan segera beberapa orang yang berlari ke tengah kalangan dan meringkus L.T. Hiong dan Bun Hiong dengan erat. Di samping kiri lapangan itu ada sebuah kerekan bayu, beberapa anggota bandit segera meringkus kaki dan tangan Net Hiong berdua, lalu menyerep mereka ke bawah kerekan, tali kerekan ditarik turun untuk diikat lagi pada kedua tangan Net Hiong dan Bun Hiong, lalu tali ditarik, mereka dikerek ke atas. Kiranya Net Hiong dan Bun Hiong cuma terluka oleh cakaran Eng Jiao Kang Oh Kiam Lem sehingga kehilangan daya perlawanan, mereka tidak mati, malahan pikiran mereka masih cukup jernih. Oh Kiam Lem ikut ke depan kerekan, dengusnya, tanggalkan baju mereka, naga takut dikeletek sisiknya, harimau takut dibetot turatnya, sekarang hendakku keletek sisik dan membetot otot mereka, dua anak buahnya mengiakan dan berlari maju, dengan pisau mereka merobek baju Net Hiong berdua, baju mereka ditarik sehingga terlepas semua hanya tersisa celana dalam saja. Choa Kat Bi Jang Lol Kiao Kiao menggelendot di samping Oh Kiam Lem ucapnya dengan tertawa genit, bocah Sipang ini punya urat, tapi bocah Siliong itu tidak bersisik, kere bagaimana juragan akan mengeletek sisiknya, membeset kulitnya sama artinya mengeletek sisiknya, jawab Eng Jiao Ong Oh Kiam Lem dengan tertawa. Oh, kiranya begitu, Kiao Kiao tertawa ngikik, belum pernah kulihat orang dibeset kulitnya, ku kira pasti sangat menarik ya, memang sangat menarik, kata Oh Kiam Lem dengan mengangguk. Lantas kere bagaimana kulitnya akan dibeset tanya Kiao Kiao mudah, tutur Oh Kiam Lem sayat saja sebuah lubang pada kulit kepalanya, dari situ dituang air raksa, kau tahu lubang betapa kecil pun akan disusupi air raksa. Maka begitu air raksa dituangkan, dia akan terus mengalir ke bawah melalui bawah kulit sehingga kulit akan berpisah dengan urat daging, dengan sendirinya, pada waktu air raksa mengalir ke bawah menyusupi bawah kulit akan menimbulkan sedikit derita. Kiao Kiao terkikik-kikik, ucapnya, Ai, juragan kita ini, kalau bicara selalu lucu dan menarik, memangnya cuma menimbulkan sedikit derita saja. Apakah sangat sakit atau tidak? Hanya diketahui orang yang langsung bersangkutan, kata Oh Kiam Lem dengan tersenyum. Perlahan Kiao Kiao mendekati Liyong Nithyong, ia memandangnya sekejap dengan tersenyum, katanya, Liyong L.T. Hiong, ku kira sekarang engkau tentu sangat meuyasal karena memakai gelar pendekar naga, betul tidak meski tubuh tergantung, namun sifat It Hiong yang nakal tidak berubah, ia tertawa dan menjawab. Aku cuma menyesal satu hal, hal apa tanya Kiao Kiao? Aku menyesal salah lahir, kata It Hiong, Apabila aku dilahirkan menjadi Pang Bun Hiong, wah, alangkah baiknya. Kamu berharap dirimu menjadi Pang Bun Hiong, Tio Kiao menegas dengan melengus. Ya, It Hiong mengangguk. Apostrof. Sebab apa tanya Tio Kiao? Sebab Pang Bun Hiong pernah tidur denganmu, kata It Hiong. Dapat tidur dengan orang secantik serupa dirimu, sungguh boleh dikatakan matip pun tidak perlu menyesal seketika muka Tio Kiao menjadi merah teriaknya gusar, ngaco belau sembarangan omong, orang macam apa diriku ini, manaku sudi tidur dengan Pang Bun Hiong. Tiba-tiba Bun Hiong menyambung dengan tertawa, Tio Kiao, perempuan cantik macam dirimu memang menyenangkan cuma sayang, di antara kecantikanmu yang mulus terdapat setitik kekurangan, Tio Kiao berpaling dan melotot kepada Bun Hiong, dan peratnya dengan gusar, berani lagi kamu sembarangan omong seketika dapat kubinasakanmu. Namun Bun Hiong tidak peduli ia bicara pula, harus diakui sekujur badanmu cukup sempurna hanya saja setitik tahil alat yang terdapat di bawah perutmu itulah yang kurang menarik kejut dan murka Tio Kiao, sambil mementak segera sebelah tangannya menghantar muka Pang Bun Hiong. Berhenti bentak Oh Kiam Blem mendadak pukulan Tio Kiao itu sudah hampir mengenai sasarannya, bila mana diteruskan, seketika muka Bun Hiong bisa hancur dan binasa. Tapi demi mendengar bentakan Oh Kiam Blem itu mau tak mau Tio Kiao harus menahan pukulannya. Sebab ia cukup paham perangai Oh Kiam Blem setiap orang harus tunduk kepada perintahnya. Dengan sikap manja diam minta dikasihani Tio Kiao menoleh dan berkata kepada Oh Kiam Blem, Juraganku, janganlah engkau percaya kepada ocehannya, hamba tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak setia terhadapmu. Sikap Oh Kiam Blem kelihatan kaku dan dingin katanya, jika benar kamu tidak pernah berbuat sesuatu yang tidak setia padaku dari mana ia tahu di bawah perutmu ada setitik tahil alat. Muka Kiao Kiao tampak merah jengah, jawabnya dengan gelagapan, oh, itu, itu karena, karena kebetulan dilihat olehnya kebetulan dilihatnya bagaimana desak Oh Kiam Blem dengan ketus. Beberapa bulan yang lalu mendadak ia menerobos masuk ke tempat tinggal kita di Hoa Giyoktan, waktu itu hamba sedang, sedang mandi kemudian desak Oh Kiam Blem lah bilang, ia bilang dalam perjalanan tidak mendapatkan rumah penginapan, maka mohon mondok semalam, tapi hamba tidak mengizinkan dan dia lantas, lantas pergi, tutur Kiao Kiao dengan tergegap. Apakah betul begini, anak muda tanya Kiam Blem terhadap Bun Hiong? Bun Hiong hanya menjawab dengan tersenyum tanpa bicara mata Oh Kiam Blem mendulik, bentaknya bengis, lekas bicara sabar, jangan terbaru nafsu, kata Bun Hiong dengan tertawa engkau ini sungguh sangat aneh jika engkau khawatir dia menyeleweng, seharusnya jangan kau tinggalkan dia di pegunungan sunyi tanpa diawasi. Oh Kiam Blem mendesak maju satu langkah tanyanya dengan geregetan, coba katakan, apa benar pernah kau tidur dengan dia? Oh tidak, aku tidak suka kepada perempuan yang ada tahilalat di bawah perut jawab Bun Hiong sambil menggeleng wajah Oh Kiam Blem yang gusar itu tampak rada meredah, seperti merasa lega. Sungguh lho Kiao Kiao tidak percaya Pang Bun Hiong masih mau menjaga rahasianya, tertarik juga hatinya, ia melirik sekejap ke arah anak muda itu dengan sorot mata penuh terima kasih. Meski kamu tidak mengganggu perempuanku tapi anak buahku telah kau bunuh, tetap akan ku beset kulitmu, bentak Kiam Blem. Wah, caramu ini bukankah membalas susu dengan tuba jawab Bun Hiong Oh Kiam Blem tidak menggubrisnya lagi, mendadak ia berteriak kepada anak buahnya. Lekas siapkan alat-alat untuk membeset kulit dan membetot turat serentak dua orang anak buahnya mengiakan terus berlari pergi ambilkan sebuah kursi teriak Kiam Blem pula kembali seorang anak buahnya mengiakan dan berlari pergi lagi. Tidak lama kemudian kursi dan peralatan yang diperlukan sudah dibawa kemari. Oh Kiam Blem duduk di kursi yang dibawa datang itu, lalu membentak lebih dulu beset bocah Shiliong itu dua orang anak buahnya mengiakan dan melangkah maju, Itiong dikerak turun beberapa kaki sehingga kedua kakinya masih mengembang beberapa inci dari permukaan tanah. Salah seorang. Anggota bandit itu merangkul erat kedua kakinya agar Itiong tidak mampu meronta. Lalu kawannya membuka sebuah peti dan mengeluarkan sebilah pisau serta sebuah botol porselin lah buka sumbat botol, lalu botol ditaruh di samping, kemudian pisau dipegang dan segera hendak memotong kulit kepala Leong Itiong pada detik. Berbahaya itulah sekonyong terdengar teriakan nyaring seorang, nanti dulu menyusul sesosok bayangan ramping kecil berlari dalang dengan cepat. Ternyata yang datang ini ta'i ain tak bukan adalah hoh Beng Ai. Melihat yang muncul ini adalah adik perempuan sendiri, bekernyit kening oh Kiam Blem, katanya dengan tidak senang, untuk apa kau keluar ke sini Beng Ai lari ke samping seng kakak terus berlutut dan menyembah, ratapnya sambil menarik tangan oh Kiam Blem, koko kemohon dengan sangat, janganlah engkau membunuh dia sinar mata oh Kiam Blem mencoreng bengi sengusnya, hektometer, dia pernah menawanmu dan diserahkan kepada toh posik, tapi sekarang kamu malah mintakan ampun baginya dengan air mata berlinang Beng Ai berucap, koko, percayalah padaku, dia orang baik dia senantiasa sangat baik padaku hektometer, kau bilang dia orang baik jengek oh Kiam Blem jadi kakakmu ini orang busuk begitu tidak, adik tidak bilang kakak kurang baik, adik cuma memohon engkau sudi mengampuni jiwanya. Budak Hina jeninya lekas bentak oh Kiam Blem dengan bengis bila tidak ingat antara saudara E. Akundung, hektometer, tentu kau pun kubunuh sekalian, beng ai malengak, ucapnya dengan terbelalaka, kakak mencaci adikmu Hina Dina kamu sudah terjerumus ke dunia pencomberan dan melakukan perbuatan yang memalukan, apakah itu bukan Hina Dini kata oh Kiam Blem. Tetapi rasa derita pada wajah oh beng ai tak tertahan lagi air matanya bercucuran, ucapnya pedih mengapa kakak tega bicara hal-hal begini titik jika kakak sejak dulu sudi menjaga kehidupan adik, tentu adik tidak sampai terjerumus ke limbah kolor itu mendadak oh Kiam I. Kiam menarik muka, dan beratnya, berani kau bicara lagi segera kuusir, lekas enya hancur hati oh beng ai, ratapnya, koko, boleh kau maki atau pukul diriku, aku cuma memohon agar engkau jangan mencelakai mereka, lepaskan mereka pergi saja oh Kiam Blem tidak menggubrisnya pula ia memberi tanda dan berseru turun tangan, beset jangan jerit beng ai sambil menubruk ke tubuh oh Kiam Lam. Seketika oh Kiam I.M. tampak melongo, menyusul lantas terunjuk rasa derita yang aneh. La duduk mematung sekian lamanya baru mendadak menggertak dengan keras, kedua tangan menyengkelit sekuatnya sehingga beng ai terlempar dua tombak jauhnya. Beng ai menjerit ngeri, serupa layang-layang putusia terlempar, waktu terbanting ke tanah orangnya sudah pingsan, dari ujung mulut tampak mengeluarkan darah baru sekarang semua orang melihat jelas sebab apa wajah oh Kiam Blem menampilkan rasa derita, kiranya tepat pada hulu hatinya tertikam sebuah gunting, cukup dalam tikaman gunting itu sehingga darah pun mengucur. Ia berdiri dengan terhuyung-huyung dan melangkah ke tempat menggelepak oh beng ai, sorot matanya tampak beringas menakutkan, sesudah berada di depan nona itu, pelahan ia angkat telapak tangannya dan bermaksud menghantam. Akan tetapi akhirnya pukulannya tidak sempat dijatuhkan, sebab tubuhnya lantas tergeliat, lalu roboh dan mengembuskan napas terakhir. Meski sudah mati namun kedua matanya masih mendulik, agaknya matipun dia tetap tidak rela. Keruan kawanan bandit yang menyaksikan itu lama melenggong tidak ada seorang pun yang menyangka akan terjadi begitu sungguh tak terduga bahwa oh beng ai yang lemah itu ternyata punya keberanian membunuh kakak sendin, sedang gembong iblis dunia bandit yang disegani dan jarang ada tandingannya itu ternyata bisa mati di tangan adik perempuan sendiri yang sama sekali tidak mahir ilmu silat. Semua orang sama berdiri terkesima dan melongot, sampai sekian lama baru ada seorang melompat ke samping Oh Kiam Lam dan Rejongkok untuk merangkul jenazahnya sambil berteriak dengan emosi. Oh, Chong Tecu, engkau orang yang memburu maju ini adalah Liu Kwi Yang yang bertugas menjaga pos ke-18 itu, belum lanjut teriakannya tidak diteruskan lagi, sebab telah dilihatnya keadaan Oh Kiam. Lam yang sudah mati itu, biarpun dewa turun dari kayangan juga tidak mampu menghidupkannya kembali. Pelahan ia menaruh kembali jenazah Oh Kiam Lam, lalu berdiri tegak dan berpaling kepada kedua anak buah yang hendak membesat kulit Leong L. Tehiong, teriaknya dengan bengis ayo kenapa diam saja, lekas turun tangan. Kedua orang itu mengiakan dengan gugup dan segera mereka hendak menguliti Leong L. Tehiong tunggu dulu teriak seorang mendadak kiranya lol Kiao Kiao adanya. Leong Wi Yang menoleh, tanyanya, nona ada pendapat lain begini, kata Kiao Kiao, ada suatu caraku yang lebih bagus? Oh, care apa tanya Leong Wi Yang. Kiao Kiao melangkah maju dengan lenggang-lenggok, sesudah berhadapan dengan Leong Wi Yang, ia berlagak hendak membisikinya tapi di luar dugaan mendadak sebelah tangannya terus menghantam. Biang, tepat pada orang kena digenjotnya dengan keras Liok Wi Yang menjerit, tubuhnya yang besar itu mencelat jauh ke sana dan terbanting serta tidak mampu bangun lagi. Kawanan bandit terperanjat, beramai-ramai mereka melolos semata. Leong Kiao Kiao lantas membentak, jangan bergerak, sekarang akulah yang menjadi pemimpin besar capek, Pania. Asal kalian tunduk padaku tentu kalian akan mendapat hadiah yang setimpal seketika kawanan bandit menjadi ragu dan sangsi, namun tidak ada semangat untuk bertempur lagi. Kiao Kiao lantas. Melolos sebilah belati, ia mendekati Pang Bun Hiong ucapnya dengan tertawa terkikik, Hihi, Pang Bun Hiong, tentu kamu tidak menyangka akan berakhir dengan demikian bukan ya, memang, jawab Bun Hiong. Habis bicara ia terus memejamkan matu dan menunggu ajal. Mendadak Kiao Kiao Ayun belatinya dengan cepat, tapi bukan membunuh Pan Bun Hiong melainkan memotong tali pengikat tangan anak muda itu setelah Bun Hiong jatuh terbanting ke lantai, cepat pula ia memotong tali pengikat kakinya. Segera Bun Hiong pulih akan kebebasannya, ia merasa seperti habis mimpi saja dan tidak percaya kepada apa yang baru terjadi, sembari merabah pergelangan tangannya yang masih pedas ia pandang Kiao Kiao dengan melenggong. Sering ku dengar cerita tentang sifat orang perempuan yang gampang berubah pendirian, tapi tidak ku sangka ada perempuan bisa berubah pikiran sejauh ini ucap Bun Hiong sambil menggeleng kepala Kiao Kiao tidak menjawab, kembali ia menyayat tali pengikat kaki dan tangan Leong Mit Hiong setelah anak muda itu juga sudah bebas. Barulah ia berkata dengan tertawa. Bagaimana, kalian sudah dapat bergerak bukan bahwa It Hiong terluka oleh cakaran Eng Jiao Kang Oh Kiam Lam, meski tidak begitu paras sehingga sukar bergerak, ia tidak menjawab pertanyaan Kiao Kiao, tapi segera berlari ke samping Oh Beng Ae dan mengangkatnya bangun sembelari berseru, Giyok Niu. Giyok Niu Mahah, masih kau panggil dia Giyok Niu Mah kata Kiao Kiao dengan tertawa. Segera It Hiong berganti panggilan, serunya, Beng Ae, sadarlah Beng Ae. Lekas sadar, engkau tidak boleh mati tubuh Beng Ae terasa lemas. Lung Lai tanpa reaksi sedikit pun cuma dapat terlihat jelas dia tidak mati, masih bernapas dengan lancar. Kiao Kiao ikut mendekat ke sana, ia mengeluarkan sebuah botol porselin kecil dan menuang keluar satu biji pil merah serta disodorkan kepada It Hiong katanya, ini Tai Ho Antan mungkin dapat menyelamatkan nyawanya Lekasit Hiong menerima obat itu dan dijejalkan ke dalam mulut Toh Beng Ae, katanya dengan rasa khawatir, tulang iganya patah tiga, entah melukai isi perut atau tidak, bila mana isi perut juga terluka, wah jika isi perut terluka tentu sejak tadi ia meninggal, ujar Kiao Kiao. Namun apapun juga memang harus cepat ditolong, bicara sampai di situ ia berpaling dan tanya kepada kawanan Handit yang berdiri di sekelilingnya. Kemana perginya Ho Ae Lo Ji Hama berada di sini seru seorang. Lalu seorang tua tampil ke muka harap kau periksa keadaannya, pinta lol Kiao Kiao orang tua alias Ho Ae Lo Ji itu mendekat dan berjongkok, diperiksanya ke lopak Mathe Beng Ae lalu merabah lagi tulang iganya, katanya kemudian sambil mengangguk, rasanya masih besar harapan akan tertolong, jika begitu Lekas kau tolong dia, kata Kiao Kiao cepat. Baik, harap Liong Hiap membawanya ke dalam rumah kata Ho Ae Lo Ji. Habis berkata ia lantas mendahului melangkah ke sana siapa dia, tanya L.T. Hiong dia seorang tabib di markas kami ini, ia suka mengaku sebagai keturunan Ho Ae Lo, tabib sakit di jaman Semkok, tutur Kiao Kiao dengan tertawa meski kebanyakan orang tidak percaya namun kepandainya mengobati orang memang terbukti nyata cepat. Hiong mengangkat Ho Beng Ae dan ikut Ho Ae Lo Ji ke dalam ruang melibat mereka sudah masuk ke sana, Bun Hiong mendekati Kiao Kiao dan bertanya dengan suara tertahan, apakah dapat kau atasi orang banyak Kian Kiao tersenyum, katanya untuk sementara ini dapat kuatasi mereka yang berada di sini, tapi anak buah ke-17 markas yang lain apakah mau tunduk padaku atau tidak belum berani ku jamin mengapa engkau menolong kami tanya Bun Hiong dengan tertawa, biasa, ucap Kiao Kiao dengan tertawa manis, aku tidak suka kepada Oh Kiam Lem lagi, dia kan sudah tua tersenyum Bun Hiong, tanyanya. Mulai kapan kamu tidak suka padanya tadi? jawab Kiao Kiao, pada waktu engkau tidak mengaku pernah tidur bersamaku ketika ditanya Oh Kiam Lem. Hah, perempuan semacam dirimu memang menarik, seru Bun Hiong dengan terbahak. Tiba-tiba Kiao Kiao bicara dengan serus, sekarang aku sudah menjadi pemimpin besar capek pania maka kamu harus tunduk kepada perintahku. Kalau tidak sekali ku beri perintah, betapapun kamu tetap tidak terbebas dari kematian baik, kata Bun Hiong sambil membungkuk, ada perintah apa silahkan bicara Kiao Kiao tertawa geli katanya, sekarang belum ada, namun sebentar lagi sangat mungkin ada, Oh Bun Hiong bersuara heran. Dengan suara tertahan Kiao Kiao berkata, Bila pemimpin kei tujuh markas yang lain tidak mau tunduk kepada pimpinanku, maka harus kau bela diriku kera bagaimana membelamu tanya Bun Hiong dengan suara pelahan tolol, Oh Mel Kiao Kian dengan sendirinya menolongku kabur dari sini, masa engkau tidak ingin tetap bercokol di singgah sana. Pemimpin pasar capek pania ini tanya Bun Hiong asalkan ada orang suka padaku, segala apapun tidak ku minta lagi, jawab Kiao Kiao. Yang ku harapkan sekarang adalah menjadi menantu orang. Jika Kiao ingin menjadi menantu keluarga pang kami maka kamu harus setia pada tata susila orang perempuan, ujar Bun Hiong. Hal ini ku yakin dapat ku laksa akan, jawab Kiao Kiao dan Kiao bagaimana akankah selesaikan beratus anak buah ini tanya Bun Hiong. Bubarkan saja dan beri pesangon, jawab Kiao Kiao baik, biar kita tunggu dulu sampai ke 17 pemimpin markas yang datang ke sini, kita lihat bagaimana sikap mereka habis itu baru mengambil keputusan, Kiao Kiao mengangguk setuju, segera ia memandang kawanan bandit yang berdiri di sekeliling teriaknya, dengarkan saudara-saudara. Chong Tochoo kita tanpa terduga telah dibunuh oleh adik perempuannya sendiri sekarang aku menjabat tugas Chong Tochoo untuk sementara, asalkan kalian tunduk kepada pimpinanku, mulai bulan ini gaji kalian diipatkan satu kali hora. Bagus setuju. Kami mendukung hujan demikian segera didengar sorak-sorai orang banyak rupanya janji kenaikan gaji satu kali lipat itu sangat mengembirakan kawanan bandit itu, tanpa pikir mereka bersorak dan menyatakan dukungan kepada lol Kiao Kiao tapi ada suatu syarat, seru Kiao Kiao pula dengan tertawa bila nanti ke-17 pemimpin markas yang lain menyatakan tidak setuju atas kepemimpinanku, kalian harus bersedia membantuku menghadapi mereka setuju serentak kawanan bandit bersorak gemuruh pula. Dan sekarang hendak ya kalian menyingkirkan jenazah Chong Tochoo dulu ke-18 jago golok, kata Kiao Kiao pula. Nanti kita kuburkan mereka setelah memilih hari yang baik kawanan bandit serentak bekerja keras, mayatoh Kiam Lem dan beberapa jago golok itu diusung keluar lapangan. Sampai di sini barulah lo Kiao Kiao menghela nafas, katanya kemudian terhadap Pang Bun Hyong, semoga ke-17 gembong markas itu tidak naik kemari dan urusan pun akan mudah diselesaikan, apakah mereka terhitung orang kepercayaan Oh Kiam Lem tanya Bun Hyong mungkin begitu, cuma aku sendiri pun tidak begitu jelas, baru dua-tiga hari ku datang kemari tutur Kiao Kiao sebelum ini mengapa tidak kau katakan padaku tentang Muslihat Oh Kiam Iam yang pura-pura mati itu, aku sendiri tidak tahu dia pura-pura mati, baru ku ketahui hal ini ketika ia muncul di Macik San, saat itulah ku tahu dia masih hidup di dunia ini. Di sini pula timbulannya perasaanku yang tidak suka padanya, ternyata dia seorang licin dan culas, yang terpandang olehnya hanya harta benda belaka dan tidak peduli sanak keluarga apakah Toh Posit benar telah dibunuh oleh nyatanya Bun Hyong entah aku tidak menyaksikan sendiri, menurut cerita Oh Kiam Lem. Toh Posit terkena cakarelangnya dan telah jatuh ke dalam danau Tai Oh, jawab Kiao Kiao. Menurut cerita Oh Kiam Lem, katanya Toh Posit juga mengincar harta kekayaannya, entah betul tidak keterangannya ini tanya Bun Hyong memang betul kata Kiao Kiao kemarin juga nona Oh memberitahukan padaku akan hal ini, katanya Toh Posit memang pernah menggunakan dia sebagai sandra dan memaksa Oh Kiam Lem membayar 1 juta tahil perak kepadanya, ai sungguh tidak nyana Toh Posit juga manusia yang tamak dan kemaru harta, kata Net Hyong dengan gegetun. Pantas sejauh itu dia tidak mau menjelaskan orang yang hendak dipancing dan ditangkapnya adalah Oh Kiam Lem kamu dan Liong Net Hyong sama tolanya, diperalat dia sama sekali tidak sadar kata Kiao Kiao. Soalnya dia seorang detektif ulung yang sudah pensiun, sebab itulah kami percaya penuh kepada pribadinya, jawab Bun Hyong. Sungguh tak terduga pada masa tua dia justru hidup tidak prihatin dan rela mengorbankan nama baik selama hidupnya, sungguh harus disayangkan tengah bicara, tiba-tiba dua sosok bayangan orang melayang masuk dari gerbang sana dan berlari ke arah lapangan sini secepat terbang. Air muka laun Kiao 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 tampak berubah, serunya, itu dia sudah datang, mereka Ritz Jiao Hoan Tian, dengan satu tangan membalik langit, San Pek Hang dan Kui Tui, kaki setan, Hoan Chiao, pemimpin markas ke-16 dan ke-17 jangan takut, kata Bun Hyong. Jika mereka berani ngotot dan melawan, biar ku bereskan mereka. Apakah lukamu tidak beralangan, tanya Kiao Kiao dengan penuh perhatian. Tidak menjadi soal, jawab Bun Hyong. Meski pukulan Oh Kiam Blem itu sangat liai, tapi sebelumnya aku sudah siap mengerahkan tenaga untuk melawan, maka terluka tidak parah baru habis bicara, Tau Tau It Jiu Hoan Tian San Pek Hang dan Kui Tui Hoan Chi yang sudah sampai di depan mereka dan berhenti serentak. Yang namanya San Pek Hang dan berjuluk sebelah tangan membalik langit itu berwajah lebar dan penuh daging menonjol, dengan sorot metu beringasiat atap lol Kiao Kiao sambil bertanya nona lon, kabarnya Chong Tochu meninggal betul, jawab Kiao Kiao dengan mengangguk di akutikam mati secara mendadak dengan gunting, lantas bagaimana dengan adik perempuannya tanya San Pek Hang pula dengan sorot metu jelalatan dan memandang sekelilingnya dia juga terluka parah, mungkin sukar hidup lagi, tutur Kiao Kiao. San Pek Hang menuding Pang Bun Heng dan bertanya pula dengan gusar, dan kenapa kau lepaskan bocah ini Chong Tochu sudah mati? Kita akan tidak ada permusuhan apa-apa dengan mereka berdua, memangnya mau apa kalau tidak lepaskan mereka saja? Jaujar Kiao Kiao Hektometer, Jengek San Pek Hang, namun menurut berita yang kuterima konon Chong Tochu sebenarnya sudah memberi perintah agar mereka dihukum mati. Sekarang aku yang mengambil alih kedudukan Chong Tochu dan keputusan itu ku batalkan aku tidak ingin menghukum mati mereka, jawab Kiao Kiao dengan tertawa. Hah apa katamu? Kau ambil alih kedudukan Chong Tochu teriak Kui Tui Hoan Chiang mendadak ya, mana tidak boleh hujar Kiao Kiao dengan tersenyum. Cuh mendadak Kui Tm Hu Tn Chiang meludah memangnya kamu terhitung apa? Berani menjadi Chong Tochu segala, untuk itu perlu kau tanya dulu kami bertujuh belas orang apakah setuju atau tidak memangnya kalian tidak setuju tanya Kiao Kiao. Huh, orang macam dirimu mendingan jika kau mau jadi babuku, tapi, aduh belum lanjut ucapannya, mendadak ia menjerit sambil memegangi perut, lalu mundur dengan terhuyung-huyung, akhirnya jatuh terduduk dengan muka pucat. Kiranya pada perutnya telah menancap sepotong tusuk kundai kemala. Hihi apa yang kau katakan tadi tidak jelas bagiku. Kau coba ulangi bicara lagi satu kali, ucap Kiao Kiao dengan tertawangi keksi kaki setan Ho An Chiang berteriak, San Tua, lekas turun tangan dan binasakan dia tunggu apa lagi? Serentakit Jiu Ho An Tian San Pehang merauung murka, dengan gaya harimau lapar menerkam kambing, segera ia menubruk maju dan menghintamu kalon Kiao Kiao. Bun Hiong tidak tinggal diam ia menyelingap maju dan menangkisnya sambil membentak. Jangan kurang ajar. Biang, kedua tangan berada, kontan L.T. Jiu Ho An Tian San Pehang terpental, ia berjumpalitan di udara sekali dan terlempar ke sana. Namun dia pun cukup cekatan waktu turun bisa kaki lebih dulu sehingga tidak sampai terbanting. Bagus, Puji Pang Bun Hiong, ternyata kamu lebih hebat daripada ke-18 Jago Golok, tapi kamu tetap tak terhindar dan kematian sembelari bicara segera ia membayangi orang, ia menubruk maju sebelah telapak tangan lantas menabas leber San Pehang. Namun Jiu Ho An Tian San Pehang memang bukan jago rendahan, cepat ia mengagus sehingga tabasan tangan Bun Hiong terhindar, menyusul tangan kanan terus menghantam, ia balas menggenjot perut Bun Hiong. Mendadak Bun Hiong angkat dengkul kanan sehingga pukulan lawan tertahan, menyusul ia pun ganti serangan, sekali ini ia mencolok kedua mat musuh. Cepat I Jiu Ho An Tian San Pehang menyurut mundur setengah langkah, tangan kiri terus berputar ke atas, maksudnya hendak menangkap pergelangan tangan Bun Hiong. Menti E Jek Bun Hiong dengan tertawa mendadak ia berbalik meraih aurat nadi pada pergelangan tangan musuh, menyusul dengkul kanan terangkat lagi dan huk, San Pehang bersuara tertahan, dengan tepat pinggang kena di dengkul keruan San Pehang merinis kesakitan lagi dan terpental ke belakang hingga beberapa meter jauhnya dan akhirnya jatuh terjengkang, ia bermaksud merangkak bangun, tapi hanya setengah. Saja segera terkapar lagi, tampaknya kalau tidak mati juga Pak Ati akan menjadi cacat selama hidup. Kiyo-Kiyo sangat senang, ia bersorak, bagus sekarang tinggal 15 orang saja asalkan mereka tidak datang bersama ku yakin dapat membereskan mereka, datang satu bunuh satu, datang dua sikat sepasang, seru Bun Hiong dengan tertawa ku kira mereka takkan datang bersama, sebab setiap markas itu berjarak sebuah bukit, kata Kiyo-Kiyo. Tengah bicara, It Hiong tampak memburu keluar dari sana sambil bertanya, siapa itu yang datang Bun Hiong menuding kedua orang yang menggelepak dan merintih kesakitan di tanah itu, katanya dengan tertawa, ini, kedua bangsa keparat ini masih ada 15 orang lagi, mungkin serentak akan menyusul kemari, kata It Hiong. Ya, cuma mereka tidak tinggal bersama di satu tempat, maka tidak mungkin akan datang sekaligus, ujar Bun Hiong, bagaimana dengan Nona O.L.T. Tong tampak sedih, katanya, dia masih belum sadar, sekarang Ho A.I.O.G. sedang berusaha menolongnya. Ku yakin tak akan sembuh, kata Bun Hiong dengan prihatin semoga demikian adanya, ucap It Hiong dengan cemas. Ilmu pertabiban Ho A.L.O.G. sangat tinggi, asalkan, ah, itu dia, datang lagi dua orang, seru kiaw-kiaw mendadak. Memang betul, kembali ada dua koanju atau kepala pos jaga berlari lagi ke arah lapangan ini. Mereka koanju ke-14 dan ke-15, bukan tanya Bun Hiong, betul, jawab kiaw-kiaw yang di depan bernama siang Chiang Kek, si tombak, N.Y.O. Hun Ho An, dan yang di belakang bernama Peng Niaw, si kucing sakit, Hilisem, sebaiknya kalian menyikat mereka dengan segera, kalau tidak, bila ke-13 koanju yang lain menyusul tiba, tentu kita bisa repot betul seru Bun Hiong sambil berkeplok, lalu ia lolos pedang dan memapak kedatangan kedua orang itu. Dengan sendirinya Leong N.Hiong tidak tinggal diam, ia pun melolos pedang dan ikut menyongsong ke sana. Sementara itu siang Chiang Kek, N.Y.O. Hun Ho An dan Peng Niaw, L.S.M. sudah mendekat juga, melihat San Pehang dan Ho An Chiang menggeletak di situ, pula melihat It.Hiong dan Bun Hiong memapak mereka dengan pedang terhunus, tanpa bicara lagi segera mereka membentak terus melabrak L.T.Hiong berdua. Bun Hiong langsung menghadapi siang Chiang Kek N.Y.O. Hun Ho An, sedang It.Hiong menandangi si kucing sakit L.S.M. It.Hiong dan Bun Hiong menyadari berharganya waktu sekarang, mereka tidak boleh main-main dengan lawan, maka begitu maju mereka terus mengeluarkan segenap kepandainya, pedang berputar secepat kilat, hanya beberapa gebrakan saja N.Y.O. Hun Ho An dan L.S.M. sudah dicecar hingga cuma mampu menangkis dan tidak sanggup balas menyerang sama sekali. Melihat kelihayan ilmu pedang L.Y.O. N.Hiong, si tombak N.Y.O. Hun Ho An menyadari bukan tandingan orang, segera timbul maksudnya untuk angacir. Mendadak tombaknya menangkis. Pedang N.Hiong yang sedang menusuk, berbareng itu ia terus melompat mundur sambil berteriak, L.S.M., ayo mundur dulu jangan lari bentak It.Hiong. Pedang berputar dan orangnya lantas memburu maju, secepat kilat pedang menyabet. Kret, di mana sinar pedang berkelebat, tahu-tahu si tombak N.Y.O. Hun Ho An sudah roboh sambil menjerit ngeri. Ia miasih mampu merangkak bangun dan melompat ke depan, ia kabur dengar menderita luka. Si kucing sakit L.S.M. juga ingin kabur, namun gagal, dengkulnya tertusuk pedang pang Bun Hiong, seketika ia meraung kesakitan dan terguling di tanah. Mendadak lol T.Y.O. T.Y.O. melompat maju, ia jemput tombak yang ditinggalkan N.Y.O. Hun Ho An, dengan cepat ia putar ke samping si kucing sakit L.S.M., tanpa ampun ia tusuk hulu hati orang dengan tombak raib, darah munkrat. L.S.M. menjerit ngeri kaki dan tangan meronta sejenak, lalu tidak bergerak lagi. Kemudian T.Y.O. T.Y.O. melompat ke depan San P.Hong dan Ho An Chi yang tombak bekerja cepat, susul menyusul kedua orang itu pun dibunuhnya. Bun Hiong menggeleng-geleng kepala, katanya, ai orang perempuan janganlah sekejam itu, mereka kan sudah kehilangan daya perlawanan, tidak perlu dibinasakan kera begitu T.Y.O. T.Y.O. tertawa ucapnya. Babat rumput tidak seakarakarnya setelah hujan segera tumbuh kembali. Orang-orang ini memang manusia berlamuran dosa apa salahnya mereka dihabiskan saja. Tidakkah sikat mereka, kelak tentu akan mendatangkan penyakit. Meski beralasan menumpas kejahatan, tapi aku tidak setuju membunuh orang yang sudah terluka dan tak bisa berkutik, kata Hityong, terlebih dirimu, orang perempuan mana boleh main bunuh begitu saja, kan, huh, itu dia dalang lagi tiga benar juga waktu mereka berpaling tertampak. Tiga orang berlari datang pula. Mereka adalah koanju ke-11, ke-12 dan ke-13, mereka masing-masing bersenjata pedang, golok dan toya, dengan cepat mereka menerjang tiba. Terima kasih telah menonton!